Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini bertemu lagi dengan Bu Yuni Nah anak-anak masih pada pembelajaran tema ya Tapi hari ini kita akan belajar tentang Penerapan nilai sila Pancasila Lanjutan dari pertemuan yang lalu yang sudah dijelaskan oleh Bu Evi Yang kemarin kita sudah belajar sila ke-1, ke-2, dan ke-3 Hari ini kalian belajar bersama Bu Yuni Kita lanjut di sila ke-4 dan sila ke-5 Nah semoga apa yang akan kita kerjakan hari ini Mendapatkan ridha oleh Allah SWT Berikan kemudahan dalam kegiatan belajar Dan diberi bonus ilmu yang bermanfaat Maka seperti biasa kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu Nah kegiatan awal kita Kalau kita laksanakan di kelas Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Berhubung kita virtual Jadi kita langsung tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat Kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian kepada Yayi Hasim Asari Dan muasis lembaga pendidikan tempat kita belajar ini Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar Dan membaca salawat nariyah Baik doa Bu Yuni pimpin dari sini Kalian di rumah juga dengan seksa memperhatikan Dan juga mengirimkan al-fatihah ya nak Bismillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Sirat al-ladhin an'amta alayhim Ghayri almagdubi alayhim Ghayri almagdubi alayhim Walabdallin Rabbifirli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabban Wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zida'ni ilman wa razu'ani fahman amin ya rabbal alamin Kita lanjutkan membaca salat nariyah ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan kamilatan wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illazi Tanhalubil uqadu wa ta'anfariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ra'ibu Wa khusnu khawatimi wa yustashqal qamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli Lam hatin wa nafasi wa nafasi biadadi Kulli ma'lumillah Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah ya rabbal alamin Sekarang kita lanjutkan kegitan kita Dimulai dari kompetensi dasar Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini Mulai dari menganalisis penerapan nilai-nilai pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Nah tujuan kita melalui kegiatan menyimak video Tentang penerapan nilai pada sila-sila pancasila Peserta didi dapat menemukan kegiatan Yang mencerminkan penerapan nilai sila Pada kehidupan sehari-hari dengan benar Yang kedua Melalui kegiatan menyimak video ini Harapannya peserta didi dapat memberikan contoh Kegiatan yang mencerminkan penerapan nilai sila keempat Pada kehidupan sehari-hari dengan benar Dan yang berikutnya Melalui kegiatan menyimak video Tentang penerapan nilai sila pada pancasila Peserta didi dapat memberikan contoh kegiatan Yang mencerminkan penerapan nilai sila yang kelima Dalam kehidupan sehari-hari dengan benar Harapannya tidak hanya penerapan sila di rumah Tetapi juga di sekolah dan sila Sebagaimana kita tinggal di lingkungan masyarakat Nah materinya kita ulangi lagi Mulai dari pengertian pancasila Jumlah sila pada pancasila Deskripsi sila keempat Deskripsi sila kelima Contoh penerapan sila keempat dalam lingkungan Berbagai lingkungan Jadi di rumah, di sekolah, dan di masyarakat Dan yang keenam penerapan Sila kelima dalam berbagai lingkungan Sama ya dengan sila keempat Baik anak-anak satu persatu Dimulai dari pengertian pancasila Anak-anakku di rumah Kalian tahu Pancasila itu merupakan pilar ideologis negara Ya Dasar negara Seperti ada di lagu Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentasa Pribadi bangsa mu Ayo maju Maju Ayo maju Maju Ayo maju Maju Nah disitu tadi Di syair lagu Garuda Pancasila itu Pancasila merupakan pilar negara Atau dasar dari negara kita Negara Indonesia Pancasila itu terdiri dari dua suku kata Yang pertama panca Yang kedua adalah sila Mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Bu Efi ya Panca itu berasal dari bahasa samsekerta Kalau bahasa Jawa kita Ada ekoh Dwi Tri Catur Ponco Jadi ponco itu artinya lima Nah disini sila Sila berarti prinsip atau asas Jadi ada lima prinsip Kita sebagai warga negara Untuk melakukan bertindak bersikap Melaksanakan sesuatu itu Dalam berkehidupan sehari-hari Ada lima pedomannya ya Jadi pedoman kehidupan berbangsa Dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Lanjut ya nak ya Nah seperti yang ada disini Kemarin mungkin Bu Efi sudah menjelaskan Sekarang Bu Yuni mengulas sedikit Mengingat lagi Sila pertama Dilambangkan dengan bintang Yang mempunyai Deskripsi Ketuhanan yang maha asa Tuhan kita satu yang maha asa Dua Dilambangkan dengan rantai Kemanusiaan yang adil dan berada Rantai Berarti kita itu diharapkan rantai Itu saling mengikat satu sama lain ya Memanusiakan manusia Menjaga keadilan Sehingga Tercapai keberadaban ya Adab yang baik Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Dilambangkan dengan pohon beringin yang kuat Pohon beringin itu kan punya akar nafas Dia batangnya kuat kokoh Nah disitu menunjukkan Menggambarkan bahwa Persatuan negara Indonesia itu Akan menghasilkan sesuatu yang kokoh kuat Nah ya Kemudian lanjut Pada fokus materi kali ini Yaitu Sila keempat Artinya apa? Kepanjangannya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Nah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan Jadi harapannya dengan diambil simbol kepala banteng Kepala banteng ini merupakan Hewan yang kuat Dia juga mempunyai populasi yang besar Dan dia juga hidupnya bergerombol Kalau di hutan bebas itu Nah harapannya dia bisa menjadi pemimpin yang bijaksana Dalam kegiatan musyawarah Yang kelima yaitu padi dan kapas Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hati-hati ya Ketika kalian mencontohkan Ini masuk kemanusiaan yang adil dan beradab Atau Sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kalian disini harus hati-hati Karena Ada kemiripan Ada kemiripan antara contoh Sila kedua dan sila kelima Tapi Di sila kelima itu Sebenarnya merangkul dari Keempat sila Baik ketuhanan yang maha esah Kemanusiaan yang adil dan berada Persatuan Indonesia Maupun kegiatan musyawarah Di sila keempat Jadi sila kelima ini Mengaplikasikan dari semua Jadi harapannya kita Nanti bisa gotong royong dan lain sebagainya Nah untuk lebih jelasnya Kita belajar pada Langsung saja Pada slide Nah Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan Ini bunyi dari sila keempat Yang mana di dalamnya ada Butir-butir sikap Butir-butir sikap Butir-butir sikap ini Yang harus dicerminkan Dalam penerapan sila keempat Yang pertama Yaitu Sebagai warga negara Warga masyarakat Setiap manusia Indonesia Mempunyai kedudukan Hak dan kewajiban yang sama Artinya apa Nah disini Kita Manusia Kita Warga negara Indonesia Baik yang dari Rasnya Berbeda Sukunya Berbeda Tapi kita tetap Mempunyai hak dan kewajiban yang sama Hak dan kewajiban yang sama Untuk apa? Ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak Untuk berpendapat Untuk memeluk agama Untuk memperoleh pekerjaan Dan hak-hak lainnya Termasuk kita punya kewajiban yang sama Yaitu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Kewajiban mematuhi peraturan Baik dari negara Maupun dari lingkungan setempat Ya Jadi Enggak Enggak memandang dia dari suku mana Kalau dia tinggalnya di Indonesia Ya harus mematuhi peraturan yang ada di negara Indonesia Lanjut ya Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain Nah Kaitannya dengan kehendak itu adalah Terkait dengan hak ya Jadi ketika Seseorang memiliki Kehendak yang Tidak kita senangi Ya kita tidak boleh memaksakan Selama kehendaknya itu tidak merugikan sama orang lain Maka kita tidak boleh Menyampaikan hal-hal yang negatif Terhadap kehendak orang lain tersebut Yang ketiga Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan Untuk kepentingan bersama Di sila keempat ini Harapannya Kita Untuk mengambil keputusan Yang akan dilakukan Yang akan ditindaklanjuti Dan itu menyangkut kepentingan orang lain Mungkin diharapkan kita melakukan Musyawarah terlebih dahulu Itu anjuran dari sila keempat Nah Musyawarah untuk mencapai mufakat Diliputi oleh semangat kekeluargaan Artinya apa? Kegiatan musyawarah ini Tidak ada rasa Ingin menang sendiri Atau merugikan salah satu pihak Jadi kesepakatan Dalam musyawarah itu Harusnya Dilaksanakan dengan Senang hati Legowo Antara pihak satu Dengan yang lainnya Yang kelima Menghormati dan menjunjung tinggi Setiap keputusan Yang dicapai Sebagai hasil musyawarah Gambarannya seperti ini Ketika kita mengikuti Rapat atau musyawarah Kegiatan untuk menyampaikan pendapat Ketika Keputusan yang diambil Itu berbeda dengan pendapat Yang kita sampaikan Maka Disini kita tidak boleh Terus Ya wes lah Aku tidak Menyampaikan itu Kok suruh melaksanakan itu Ya nanti kalau ada resikonya Ya terserah Situ Tidak boleh seperti itu Jadi Yang menjadi keputusan bersama Hasil musyawarah itu Harus kita hormati Kita junjung tinggi Kita laksanakan Sebaik-baiknya Ya Nah Selanjutnya Ini Kira-kira Gambar kegiatan apa Kegiatan Iya benar Ada yang jawab Kegiatan kelompok Kegiatan kerja bersama Kegiatan diskusi Nah Ini merupakan Contoh penerapan Sila keempat Di mana Di sekolah Iya benar sekali Kangen ya Bisa kerja sama Dengan teman-temannya Masih ingatkah Kalian dulu Waktu kelas 4 Ya Kalau kelas 5 Kita sudah full daring Kalau di kelas 4 Kan masih ada Kegiatan Tatap muka Kita kerja sama Buat kincir angin Terus Kerja sama lagi Apa Ya Buat jamu Ya Sama orang tua Di rumah Terus Buat Makanan Kudapan ya Hidangan Dari ketela pohon Itu Ya Ada yang Buat Getuk Ada yang Buat Apa lagi Macem-macem ya Itu ada Kegiatan kerja sama Antara Teman satu Dengan teman Yang lainnya Mengadakan Pameran Presentasi Ya Nah Rindu sekali Akan hal-hal itu Semoga Pandemi segera berlalu Dan kita bisa belajar Bersama Tatap muka Dan Lebih erat lagi Komunikasi dengan Teman-teman Ya Gak ada jarak Kita gak kesepian Ya Di rumah Ada temannya Di sekolah Nah Kita lanjutkan ya Nak Nah Penerapan sila keempat Di sekolah Contohnya Mau mendengarkan Pendapat guru Teman kelas Atau kelompok belajar Jadi kalian Mempunyai Keinginan Untuk mendengarkan Guru Menyampaikan Informasi Misalnya Hari ini Bu Yuni Menjelaskan Seperti ini Sampai mau Mendengarkan Dari rumah Itu juga Sudah melakukan Penerapan Sila keempat Nah Ketika kalian Misalnya Diskusi di sekolah Kalian gak ngomong Sendiri Kalian memperhatikan Teman kalian Yang sedang berbicara Itu juga Namanya Kita sudah Menerapkan Sila keempat Dalam Kegiatan Kelompok Kalau Teman kalian Mengucapkannya Secara individu Itu berarti Kita menerapkan Sila yang kedua Tapi Kalau mendengarkan Teman Dalam Kelompok Menyampaikan Pendapat Itu Penerapan Sila yang Keempat Beda ya Beda sedikit Ada kondisi Yang membedakan Itu Penerapan Sila kedua Atau sila keempat Selanjutnya Menerima Kritikan Dari teman-teman Kelompok Jadi ketika kita Itu berkelompok Disitu kita sudah Menerapkan Sila keempat Nah Penerapan yang baik Atau kurang baik Itu tergantung Sikap kita Kalau kita mau Menerima kritikan Dari teman Berarti kita sudah Menerapkan sila keempat Dengan baik Tapi kalau kita Menolak Kritikan dari teman Saran dari teman Tidak didengarkan Nah itu berarti Kita belum Melaksanakan Sila keempat Dengan baik Nah Lanjut Tidak menyela Teman yang sedang Berbicara tentang Pendapat Jadi kalau ada Teman yang sedang Menyampaikan pendapat Itu tidak memotong Pembicaraan teman Langsung Menghargai hasil Musyawarah kelas Atau kelompok kelas Misalnya gini Dulu ketika Kalian masuk sekolah Itu kan dibentuk Yang namanya Ketua kelas Wakil Kemudian Ada sekretaris Ada bendara Kemudian Ada Grup piket Kelompok piket Nah ketika Kalian menghargai Musyawarah Teman kalian Untuk memilih Ketua kelas Itu berarti Kalian sudah Melaksanakan penerapan Sila keempat Dengan baik Tetapi Kalau kalian Aku tidak mau Di kelasku Dipimpin sama Muhammad Aku maunya sama Ahmad saja deh Itu Padahal Yang terpilih itu Muhammad Jadi Disitu kalian Sudah belajar Penerapan Sila keempat Mendahulukan Kepentingan Kelompok Belajar Dibandingkan Kepentingan Pribadi Atau Diri sendiri Artinya Apa Ketika Kerja Kelompok Misalnya Kelompokan Di rumahnya Mas Ibram Ketika Kelompokan Di rumahnya Mas Ibram Si Mas Davi Itu lapar Nah Mas Davi Alangkah Baiknya Menunda Dulu Laparnya Mendahulukan Kegiatan Kelompok Kalaupun Sudah Tidak Tahan Ketika Lapar Maka Bisa Menyampaikan Keteman-teman Teman-teman Bagaimana Kalau kita Istirahat Dulu Kita Makan Dulu Nanti Baru Dilanjutkan Segala Sesuatu Ketika Kita Kerja Di Dalam Kelompok Alangkah Banyak Kalau Dikomunikasikan Disampaikan Dengan Baik Di Kelompok Seperti Itu Ya Gambarannya Oke Bu ini Lanjutkan Penerapan Sila Keempat Di Rumah Wah Ini Mendengarkan Pendapat Kakak Atau Adik Dan Tidak Memaksakan Kehendak Sendiri Disini Biasanya Kalian Ada Kemauan Untuk Pergi Bermain Padahal Sama Kakaknya Diingatkan Jangan Main Ini Waktunya Tidur Siang Kalian Ngotot Seperti Itu Berarti Penerapan Sila Keempat Belum Baik Di Rumah Kemudian Yang Kedua Melakukan Musyawara Dengan Orang Tua Kakak Adik Atau Anggota Keluarga Lainya Jika Ingin Membuat Keputusan Di Rumah Misal Bu Ya Bagaimana Kalau Besok Aku Sama Teman Teman Kerja Kelompoknya Di Rumah Saja Nggak Di Rumah Si Dafa Tapi Disini Aja Gitu Nah Untuk Mengambil Keputusan Seperti Itu Karena Di Dalam Keluarga Itu Ada Ayah Ibu Adik Ataupun Nenek Maka Kalian Juga Harus Musyawara Siapa Tahu Pada Hari Yang Sama Di Rumah Kalian Ada Kegiatan Pertemuan Ibu PKK Nah Seperti Itu Untuk Mengambil Keputusan Di Dalam Lingkungan Keluarga Kalian Juga Harus Melakukan Musyawara Dengan Anggota Keluarga Menerima Dan Menghargai Keputusan Orang Tua Anak Anak Kalian Dengarkan Orang Tua Tidak Akan Pernah Punya Cita-cita Anaknya Itu Terjerumus Tersesat Tersakiti Ya Anaknya Menderita Jadi Ketika Ayah Ibu Atau Anggota Keluarga Kalian Di Rumah Itu Memberikan Suatu Keputusan Untuk Kalian Sebisa Mungkin Kalian Pertama Mendengarkan Kemudian Dipahami Setelah Kalian Paham Kalian Bisa Menerima Atau Menghargai Keputusan Misalnya Ananda Iqbal Kalau Habis Sholat Maghrib Ngaji Dulu Ya Nak Sampai Dengan Sholat Isa Itu Ketika Ayahnya Menyampaikan Seperti Itu Nah Kalian Harus Menerima Menghargai Setidaknya Berpikir Dulu Kenapa Saya Harus Ngaji Dulu Sampai Isa Nah Tujuannya Itu Apa Untuk Membentuk Istiqomah Tanggung jawab Kita Memperbanyak Ibadah Kita Nah Kalau Selama Tujuan Dari Orang Tua Itu Baik Kita Harus Menerima Ya Disitu Nak Ya Lanjut Nomor Lima Menyampaikan Pendapat Ketika Kita Sedang Berdiskusi Dengan Keluarga Dengan Cara Yang Sopan Ini Yang Sangat Bu Yuni Sayangkan Anak-anak Kalau Di rumah Pakai Bahasa Kerama Atau Pakai Bahasa Indonesia Harapannya Menggunakan Bahasa Yang Sopan Ya Misalnya Pakai Bahasa Indonesia Untuk Menyampaikan Pendapat Ayah Ibu Saya Tidak Setuju Kalau Misalnya Besok Itu Pergi Ke Rumah Nenek Nah Itu Disampaikan Dengan Sopan Jangan Wais Mames Pokoknya Aku Maha Aku Menenang Ngemah Mbah Nah Setidaknya Ketika Kalian Menyampaikan Dengan Bahasa Jawa Bahasa Kerama Enak Kalau Misalnya Kalian Menyampaikan Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Yang Baik Kita Menghargai Orang Tua Insyaallah Orang Tua Nanti Juga Akan Tambah Sayang Tambah Perhatian Tambah Segalanya Yang Terbaik Buat Kalian Di Rumah Nah Yang Kelima Menerima Kritik Atau Masukan Dari Adik Atau Kakak Ketika Kita Punya Adik Walaupun Adik Usianya Masih Di Bawah Kita Maka Kita Harus Tetap Mendengarkan Masukannya Ketika Masukannya Baik Dan Masuk Akal Maka Kita Harus Menerima Begitu Juga Apa Yang Disampaikan Oleh Kakak Nah Jadi Ketika Kalian Di Rumah Berperan Sebagai Kakak Kalian Tidak Boleh Egois Adik Harus Menurut Sama Kakak Tidak Boleh Jadi Kita Harus Dengarkan Dulu Apa Yang Disampaikan Adik Terkait Dengan Hal Itu Baik Apa Tidak Kalau Baik Kita Terima Kalau Kurang Baik Kita Benarkan Kita Benarkan Jangan Diejek Sebisa Mungkin Di dalam Keluarga Kita Mempunyai Rasa Saling Menghargai Dan Saling Menghormati Antara Anggota Keluarga Jadi Keluarga Berasa Surga Kita Nyaman Sama Ayah Ibu Nyaman Sama Adik Kakak Nyaman Sama Nenek Semua Itu Disampaikan Dikomunikasikan Dengan Baik Selanjutnya Contoh Penerapan Sila Keempat Di dalam Lingkungan Rumah Artinya Di luar Dengan Tetangga Bersikat Sopan Santun Terhadap Tetangga Rumah Baik Ucapan Maupun Tindakan Mengikuti Acara Yang Diselenggarakan RT Atau RW Misalnya Ada Lomba Kita Ikut Berpartisipasi Ikut Melaksanakan Hasil Keputusan Dalam Musyawarah Warga Misalnya Sekarang Ada PPKM Kalau Di Keputusan Di Warga Itu Kita Benar Benar Tidak Boleh Keluar Lombah Kecuali Beli Bahan Bahan Pokok Maka Kita Sebagai Warga Yang Baik Juga Harus Mengikuti Itu Selanjutnya Ikut Memberikan Pendapat Dalam Musyawarah Di Lingkungan Ketika Diberikan Kesempatan Berpendapat Kita Harus Ikut Berpendapat Setuju Atau Tidak Setuju Dari Apa Yang Kita Sampaikan Yang Penting Kita Sudah Ikut Andil Untuk Mencapai Mufakat Dalam Kegiatan Musyawarah Itu Selanjutnya Mendengarkan Pendapat Orang Lain Dengan Seksama Tidak Menyela Jadi Ketika Ada Orang Lain Berpendapat Seperti Kita Belajar Di Kelas Ketika Ada Anggota Kelompok Lain Menyampaikan Pendapat Atau Kritiknya Kita Harus Mendengarkan Pendapat Itu Dengan Baik Nah Itu Mungkin Contoh Penerapan Sila Keempat Baik Di rumah Di sekolah Maupun Di lingkungan Sekitar Kita Selanjutnya Sila Kelima Prinsip Keadilan Pada Sila Kelima Adalah Inti Dari Moral Ketuhanan Landasan Perikemanusiaan Simpul Persatuan Matra Kedaulatan Rakyat Dengan Kata Lain Keadilan Sosial Ini Merupakan Wujud Sekaligus Cerminan Imperatif Etis Keempat Sila Dalam Pancasila Dari Sila Kelima Ini Merupakan Wujud Dari Cerminan Perkelompokan Perpaduan Dari Sila Ke Satu Sampai Dengan Sila Kelima Kita Belajar Pada Butir Butir Yang Terkandung Harapannya Dengan Penerapan Sila Kelima Di Dalam Sila Kelima Mengembangkan Perbuatan Yang Luhur Perbuatan Yang Luhur Perbuatan Yang Baik Yang Mencerminkan Sikap Dan Suasana Kekeluargaan Dan Kotong Royong Nah Kalau Kita Makan Kekeluargaan Dan Kotong Royong Kotong Royong Itu Kan Ada Di Sila Ketiga Kekeluargaannya Ada Di Sila Kedua Jadi Harapannya Sila Kelima Ini Mencerminkan Semua Yang Tercermin Di Sila Satu Sampai Dengan Sila Keempat Mengembangkan Sikap Adil Terhadap Sesama Menjaga Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajipan Kemudian Menghormati Hak Orang Lain Suka Memberi Pertolongan Kepada Orang Lain Agar Dapat Berdiri Sendiri Tidak Menggunakan Hak Milih Untuk Usaha Yang Bersifat Pemerasan Terhadap Orang Lain Tidak Menggunakan Hak Milih Untuk Hal Hal Yang Bersifat Pemborosan Dan Gaya Hidup Mewah Hemat Disini Tidak Merugikan Kepentingan Umum Suka Bekerja Keras Suka Menghargai Hasil Karya Orang Lain Yang Mewujudkan Kemajuan Yang Merata Dan Keadilan Sosial Itu Merupakan Butir-butir Yang Ada Pada Sila Kelima Contohnya Seperti Apa Contohnya Kalau Di lingkungan Sekolah Menjalankan Kewajiban Sebagai Murid Di Sekolah Berarti Sila Kelima Mengajarkan Kita Untuk Melaksanakan Kewajiban Menaati Peraturan Belajar Dengan Tertib Mendapatkan Ilmu Belajar Dengan Disiplin Yang Kedua Memastikan Kita Mendapatkan Hak Sebagai Murid Di Sekolah Seperti Hak Mendapatkan Ilmu Hak Mendapatkan Teman Hak Mendapatkan Perlindungan Dari Bapak Ibu Guru Kemudian Berlaku Adil Membagi Tugas Kelompok Sikap Adil Membagi Tugas Kelompok Jadi Kalau Misalnya Di Kelompok Itu Diberikan Empat Jadi Kita Harus Membaginya Adil Jangan Sampai Ada Kepincangan Atau Berat Sebelah Dalam Membagi Tugas Mengantri Toilet Sekolah Mendahulukan Yang sudah Datang Lebih Dulu Mengantri Toilet Sekolah Mengantri Ke Perpustakaan Mengantri Ke Kantin Mau Melakukan Kegiatan Antri Itu Merupakan Pengamalan Sila Kelima Senang Berbagi Ke Teman Misalnya Berbagi Makanan Berbagi Ilmu Baru Atau Berbagi Alat Tulis Ketika Ada Teman Yang Membutuhkan Misalnya Kalian Di Sekolah Penghapus Teman Kalian Ketinggalan Di Rumah Jadi Dengan Senang Hati Kalian Meminjamkan Penghapus Sudah Menunjukkan Bahwa Kalian Menerapkan Sila Kelima Di Sekolah Dengan Baik Selanjutnya Penerapan Sila Kelima Di Lingkungan Rumah Yang Pertama Menjalankan Kewajiban Sebagai Seorang Anak Menjalankan Kewajiban Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kewajiban Kita Sebagai Seorang Anak Di Rumah Mulai Menghormati Orang Tua Membersihkan Rumah Menjaga Adik Itu Kewajiban Kita Kemudian Memastikan Mendapatkan Hak Di Rumah Seperti Mendapatkan Asih Sayang Orang Tua Mendapatkan Sandang Pangan Sandang Itu Pakaian Pangan Itu Makanan Papan Itu Kemudian Membagi Makanan Atau Cemilan Ke Adik Dan Kakak Memberi Makan Hewan Peliharaan Di Rumah Rajin Menyisikan Uang Jajan Untuk Tabungan Intinya Apa Berhemat Berhemat Untuk Kebutuhan Yang Akan Datang Sekarang Contoh Pengamalan Pancasila Sila Kelima Di Lingkungan Tempat Bermain Yang Pertama Nah Seperti Ini Kita Main Bersama Teman Teman Bersikap Adil Terhadap Semua Teman Di Tempat Bermain Memberikan Bantuan Jika Ada Teman Yang Mengalami Kesulitan Atau Kesusahan Menghargai Eh maaf Menghindari Sikap Sombong Di Tempat Bermain Jadi Ketika 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 Main Baru Terus Kita Bawa Kepada Teman Teman Maka Kita Harus Berbagi Dengan Teman Teman Kita Tidak Boleh Kita Sombong Mainan Aku Baru Menghargai Hasil Karya Teman Bermain Jadi Misalnya Kalian Sama Teman Teman Kalian Bermain Origami Terus Disitu Ada Karya Hasil Yang Baik Maka Jangan Sungkan Sungkan Kalian Untuk Memberikan Pujian Kepada Teman Kalian Lanjut Saling Menghargai Sesama Teman Di Tempat Bermain Jadi Ketika Ada Teman Ketika Permainan Namanya Permainan Itu Kan Ada Istilah Kalah Dan Menang Nah Bagi Yang Menang Kita Juga Harus Mengakui Menghargai Dan Bagi Yang Kalah Kita Nggak Boleh Mengajak Kita Mengajak Teman Kita Untuk Mencoba Dan Mencoba Lagi Nah Itu Contoh Pengalaman Silah Di Tempat Bermain Nah Kalau Di Lingkungan Masyarakat Seperti Apa Ini Dia Ya Bersikap Adil Di Masyarakat Menghormati Hak-hak Orang Lain Di Lingkungan Masyarakat Memberikan Pertolongan Kepada Orang Lain Tanpa Membeda -bedakan Menjaga Keseimbangan Tarah Dan Kewajiban Menghindari Sikap Yang Tidak Menyakiti Orang Lain Jadi Kita Diharapkan Menjaga Menjaga Dan Menjaga Apa Yang Ada Di Sitar Kita Apa Yang Ada Di Lingkungan Masyarakat Nah Anak-anak Kegiatan Penutup Kita Kita Membuat Kesimpulan Refleksi Pembelajaran Penyampaian Tugas Berdoa Nah Kesimpulan KBM Kita Penerapan Silah Keempat Dimana Silah Keempat Itu Harus Mengutamakan Kementingan Negara Dan Masyarakat Tidak Memaksakan Genda Orang Lain Mengutamakan Musyawara Dalam Mengambil Keputusan Untuk Kepentingan Bersama Untuk Mencapai Mufakat Sedangkan Di silah Kelima Kita Diminta Untuk Mengembangkan Perbuatan Yang Luhur Menjerminkan Sikap Dan Suasana Kekeluargaan Dan Gotong Royong Bersikap Adil Menjaga Keseimbangan Terahat Dan Kewajipan Suka Memberi Pertolongan Kepada Orang Lain Menjauhi Sikap Pemerasan Terhadap Orang Lain Dan Tidak Berlaku Boros Berarti Kita Harus Berhemat Nah Kegiatan Refleksi Kita Bagaimana Dengan Kegiatan Belajar Hari Ini Ya Mohon Maaf Apabila Bu Yuni Penyampaian Kurang Bagus Tapi Harap Kalian Bisa Menerima Materi Dengan Baik Jangan Lupa Ya Dibuat Resum Atau Ringkasan Semoga Anak Anak Senang Dan Dapat Menerima Sedikit Pengetahuan Yang Ibu Sampaikan Dan Menjadikan Pedoman Dalam Bersikap Dan Bertindak Dimanapun Kalian Berada Karena Kalian Tadi Sudah Dijelaskan Sama Bu Yuni Mulai Dari Penerapannya Di Rumah Di Sekolah Di Lingkungan Masyarakat Atau Dimana Kita Berada Harapannya Kalian Harus Bisa Menerapkan Sikap Sikap Yang Terpuji Tidak Merugikan Orang Lain Tugas Kalian Selanjutnya Yaitu Mengerjakan Latihan Dari Link Yang Sudah Disediakan Kemudian Mencatat Hal-hal Penting Yang Belum Jelas Tentunya Di Buku PPKN Di Buku PPKN Jangan Dicampur Bu Yuni Sudah Mengingatkan Buku Tema Sekarang Ada Lima Tema Dibagi Permata Pelajaran PPKN Bahasa Indonesia IPA IPS SBDP Bukunya Satu-satu Semua Jadi Setelah Materi Ini Dirangkum Kalian Gunakan Di bawahnya Itu Untuk Menulis Atau Mencatat Jawaban Dari Tugas Latihan Jadi Kalau Misalnya Pertemuan Akan Datang Akan Ulangan PPKN Yang Diambil Cuma Satu Buku Tema Kalau Satu Buku Tema Di Dalamnya Ada PKN IPS IPA Kalian Petan Petan Kalian Pilih Seperti Itu Tapi Kalau Dari Awal Sudah Kalian Pisahkan Antara Mata Pelajaran Satu Dengan Mata Pelajaran Yang Lain Insya Allah Akan Diberi Kemudahan Ketika Kalian Belajar Menjelang Tes Ataupun Post Tes Mengisi Mengisi Daftar Menyelesaikan Tugas Di Grup WhatsApp Kelas Jadi Di Kalian Tetap Memberikan Konfirmasi Kalau Kalian Sudah Mengerjakan Tentunya Nanti Di Akhirnya Bu Yuni Juga Akan Memberikan Konfirmasi Lagi Siapa Yang Belum Siapa Yang Sudah Dengan Alasan Nah Pesan Pembelajaran Hari Ini Anak Bu Yang Satu Bersikap Sesuai Dengan Ajaran Disampaikan Pada Nilai Pancasila Ada Lima Sila Kalau Kalian Berpedoman Pada Nilai Pancasila Insyaallah Kalian Akan Terjaga Dari Fitnah Kalian Disitu Akan Berhati Yang Kedua Menjaga Diri Dari Penyakit Hati Penyakit Hati Yang Bagaimana Iri Dengki Marah Sombong Seperti Itu Diupayakan Kalian Meminimalis Penyakit Itu Karena Penyakit Itu Yang Tahu Hanya Kita Sendiri Sama Allah Penyakit Fisik Menjaga Diri Dengan Cara Sarapan Jangan Lupa Sarapan Minum Cukup Seperti Itu Nah Sekarang Tugas Kita Kuatkan Iman Dengan Meningkatkan Ketakuan Kepada Allah Iman Kita Meningkat Ketika Kita Punya Keyakinan Bahwa Allah Maha Kuasa Allah Maha Kaya Allah Maha Segalanya Ketika Kita Minta Sehat Insya Allah Akan Memberikan Kesehatan Dengan Ikhtiar Kita Menerapkan Hidup Sehat Mungkin Itu Yang Dapat Bu Yuni Sampaikan Anak Anak Kita Akhiri Dengan Doa Khafati Majlis A'udu Billahi Minas Shaitan Rujim Bismillah Irrohman Irrohim Subhanaka Allahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Alhamdulillah Herrohman Alamin Kegiatan Kita Selesai Sampai Disini Apabila Ada Pertanyaan Kalian Tulis Di buku Kalian Kalian Sampaikan Ke Bu Yuni Via Whatsapp Demikian Matahari Yang dapat Saya Sampaikan Pada Pertemuan Hari Ini Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kekurangan Kesalahan Dalam Penyampaian Semua Murni Dari Saya Bu Yuni Mohon Maaf Lahir Dan Batin Atas Apa Yang Bu Yuni Sampaikan Ketika Bu Yuni Menyampaikannya Kurang Tepat Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima